Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab di Sapa Iwan Bule meninjau stadion Sijalak Harupat yang berada di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Selain meninjau kondisi lapangan utama, Ketua Umum PSSI beserta rombongan juga mengecek fasilitas pendukung lain seperti lapangan latihan. Pihaknya akan terus melakukan renovasi terhadap stadion di Indonesia yang disinyalir akan digunakan pada pelaksanaan Piala Dunia U20 mendatang sampai stadion-stadion tersebut berstandar FIFA. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kami dengan Wak Ketum dan Fekjen dan berpastab termasuk dari POPL kondisi terkait meninjau salah satu venue yang menjadi masuk nominasi untuk World Cup 2021 U20 di mana selain memang stadion utama yang akan kita lihat adalah stadion pendukung untuk latihan. Setelah ini kami ingin melihat ke tempat-tempat lain yang direkomendasikan sehingga nanti kami simpulkan berkaitan dengan stadion pendukung mana saja yang tepat dari seluruh sesi. Ada keamanan, ada standarnya lain sebagainya. Yang jelas pasti akan di renovasi, diperbaiki atau direvitalisasi sehingga nanti sesuai dengan standar FIFA. Selain stadion si Jalak Harupat, Iwan Bule juga meninjau lokasi lain yang digadang-gadang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U20 seperti Stadion Siliwangi, Stadion Arca Manik, Lapangan Unpad, serta lapangan milik TNI yang berada di Bandung yakni Pustik Armet, Pustik Jas, dan Pustik POM. Rezitya Prasaja, Bandung TV di atas pas وأne berada di aanbaba terbang empat an